Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di video tutorial kali ini, saya akan share cara untuk menambahkan angka 0 di depan angka lain pada Microsoft Excel. Contohnya seperti yang kita lihat pada layar ini ya. Caranya sangat mudah. Di sini saya akan tunjukkan dua caranya. Oke, ayo kita mulai. Microsoft Excel akan secara otomatis menghilangkan angka 0 di depan angka lain. Karena menganggap angka 0 tersebut tidak ada ya. Namun pada kondisi tertentu, seperti kita ingin memasukkan nomor HP kita atau nomor karyawan ataupun nomor induk siswa, kita perlu angka 0 di depannya. Contohnya seperti ini ya, kita lihat misalnya kita masukkan angka 00123. Kalau kita enter, 0-nya akan hilang. Nah, bagaimana cara untuk menampilkannya? Caranya cukup mudah. Oke, di sini ada dua cara. Cara pertama adalah menggunakan tanda petik 1 atau tanda string ya. Tanda string itu adalah tanda yang seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada tanda petik 1 atau tanda string ini. Oke, kita ketikan tanda petik 1. Kemudian kita ketikan 00100. Oke, kita lihat 0-nya sudah ada di depan angka lain ya. Kemudian misalnya, contoh kedua misalnya ini 00123 misalnya. Nah, atau nomor HP misalnya, tanda petik, kemudian 085612345678 misalnya. Lihat ini, angka 0-nya sudah ada di depan angka-angka yang lain. Oke, cara pertama adalah menggunakan tanda string. Atau tanda petik 1 ya. Oke, yang ini tandanya. Oke, kemudian cara kedua adalah menggunakan format text. Oke, untuk menggunakan format text ini, kita ke Home. Oke, kemudian di tab Home ini kita cari Ribbon Number. Oke, di Ribbon Number ini kita pilih ya. Kita cari yang namanya text ini. Kita klik text ini. Kemudian kita ketikan angka-angkanya. Misalnya 00100 juga. Nah, sudah berada di depan ya. Kemudian untuk selanjutnya, kita tetap harus seleksi yang text ini. Oke, tetapi untuk mempermudah bisa kita seleksi beberapa misalnya. Kita seleksi beberapa sel, kemudian kita pilih format text-nya ini. Oke, kemudian kita ketik angka-angka yang kita inginkan ya. Oke, contoh misalnya 00123. Ataupun nomor HP misalnya. 085612345678 misalnya. Oke, kemudian kita ketik Enter. Nah, 0-nya sudah berada di depan angka-angka yang lain. Oke, caranya cukup mudah kan? Oke, demikian saja cara untuk menambahkan atau menampilkan angka 0 di depan angka lainnya pada Microsoft Excel. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, mohon like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya ya. Saya juga akan terus posting video mengenai tutorials dan tips and trick Microsoft Excel lainnya. Agar tidak ketinggalan, silakan klik button subscribe untuk perlangganan ya. Terima kasih.